Intro Dan tata jarak Ketika mau tidur Dengan doa yang beda-beda Dengan doa yang macam-macam Yang intinya semuanya ketika tidur maupun bangun tidur Diiringi dengan doa Ini bangun tidur ini setar kita Ibarat kalau orang main bola itu pemanasannya itu bagus Kalau diiringi doa Sebab orang itu kalau setarnya kalah Biasanya akhirnya kalah Lomba lari gitu Satu dua Yang satu lari kita masih belum Motor gitu juga Mobil balapan gitu juga Setarnya kalau kalah setar kalah Nah kita ini bangun tidur ini setar kehidupan kita Di dalam menjalani hidup di dalam satu Satu hari Dan Alhamdulillah kalau kita biasakan Setar pertama itu diiringi dengan doa Kalau ada dokter itu menganjurkan tiga Jaga tiga ketika bangun tidur Duduk menaruh kaki baru bangun Jadi jangan langsung berdiri Terutama yang tua-tua itu Sebab otak kecil kita itu belum seimbang Makanya kadang-kadang tidur Bangun tidur begini ya Nah ditakutkan di bawah itu Ada sedikit air Ada tutup botol Ada Apa-apa Minyak kayu putih Itu kalau keinjak kan Kita tidak tahu Namanya akal kita ini Otak kecil kita belum sempurna Nabi ajarkan doa Lebih hebat lagi Rasulullah Jadi ketika sudah imbang Otak kecil kita Kita baru bertiri Apa doa yang ada di dalam Hadis-hadis Nabi Itu terangkum Kalau bisa kita selamat tidur Dan ini gampang Ada hadis lagi Pertama menerangkan Kalau kita bangun tidur Membaca sahadat Ada ketika hadis yang lain Menerangkan Bangun tidur Membaca tasbih Ada doa Bangun tidur Memaksung membaca Doanya bangun tidur Yang bagus gimana Kita rangkum dengan bagus Sisikan waktu paling mentok lah Lima menit Duduk sejenak Menyeimbangkan Apa Otak kecil kita Duduk Besahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadur rasul Ini sudah Sebab sahadat ini Masya Allah Ada satu sahabat Nabi Namanya Dihya al-Kalbi Dihya ini Satu sahabat Nabi yang Sangat tampan Sehingga Sehingga Malaika Jibril itu Kalau Ketemu Nabi Muhammad Mau nyerupain Manusia Dengan bentuk Manusia Maka Malaika Jibril Menyerupai Dihya Dihya ini Seorang raja Yang luar biasa Tampannya Ya Cuman Kebetulan Waktu itu Masih belum Muslim Raja Tapi belum Muslim Sehingga Nabi itu Minta sama Allah Allah Marzub Adihya Al-Kalb Al-Kalbi Al-Islam Ya Allah Kasih rezeki Dihya itu Bisa masuk Islam Dan Alhamdulillah Ternyata Doa Nabi Dikabulkan Allah Ketika dapat Kabar Dari Malaika Jibril Dihya akan Masuk Islam Nabi Gembira Luar biasa Sehingga Sorbannya itu Ketika Dihya Mau masuk Sorbannya itu Dihampar Untuk Dipakai Duduk Dihya Begitu Mau masuk Islam Dihya Melihat Rasulullah Menghormatinya Dia malah Menangis Diambilnya Sorban Rasulullah Dijiumnya Karena disuruh Pakai duduk Sama Nabi Nabi Dihya Tidak Mau Dijiumnya Diserahkan Kepada Nabi Muhammad Setelah Bersyahadat Dihya Nangis 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 Sejadi Jadinya Sehingga Nabi Nanya Apa yang Kau bikin Nangis Duh Nubi Ya Rasulullah Dosaku Seandainya Dosaku ini Kutepus Dengan Kerajaanku Aku akan Serahkan Kerajaanku Seandainya Dosaku ini Bisa kutepus Dengan Hartaku Aku serahkan Semua Hartaku Seandainya Dosaku ini Bisa Ditebus Walaupun Dengan Kematianku Aku pun Akan Relamati Ya Rasulullah Nangis Apa dosamu Terlalu Banyak Ya Rasulullah Jelaskan Ya Rasulullah Aku punya Anak gadis Semuanya Cantik Cantik Dan memang Bibitnya Bibit Unggul Bapaknya Gwandeng Sampai Malaika Jibril Aja Kalau Menyerupai Manusia Dia Menyerupai Dihya Makanya Anakku Cantik Cantik Karena Jantik Ya Rasulullah Aku Tidak Kepingin Anakku Kawin Sama Orang Lain Jadi Jelek Nanti Maka Aku Kawin Raja Waktu Belum Muslim Belum Islam Karena Aku Takut Mereka Nanti Kawin Dengan Yang Lain Maka Aku Bunuh Nabi Terjenghan Kalau Kini Tidak Bisa Ngomong Rasulullah Maka Tiba-tiba Turun Malaika Jibril Hei Muhammad Siapakah Yang Memiliki Alam Aras Yang Begitu Luas Maka Nabi Menjawab Allah Allah Hai Muhammad Siapakah Yang Memiliki Alam Kursi Alam Kursi Ini Langit Bumi Itu Kalau Dibanding Alam Kursi Kayak Kereleng Dilempar Di Tengah Gurun Pasir Luasnya Alam Kursi Seluas Langit Dan Bumi Jadi Kalau Langit Bumi Itu Tujuh Lapis Tujuh Lapis Langit Tujuh Lapis Bumi Dijadikan Satu Dibanding Alam Kursinya Allah Maka Lautan Pasir Yang Luas Itu Ini Tujuh Lapis Bumi Tujuh Lapis Langit Itu Kayak Kelereng Kecil Dilempar Sulit Sudah Nyari Kelereng Tadi Itulah Alam Yang Luas Itu Alam Kursinya Allah Kalau Alam Kursi Dijadikan Kecil Lagi Jadi Kelereng Dibanding Alam Aras Allah Maka Bagaikan Lautan Pasir Kelereng Tadi Alam Kursi Dilempar Kayak Kelereng Kemudian Kita Nyari Nyari Tidak Ketemu Itulah Alam Aras Ya Allah Makanya Pagi Pagi Kini Supaya Nanti Sampai Ditanya Di Kuburan Ya Malaikat Mengkarnakir Akan Terdiam Karena Yang Nyaksikan Sampai Itu Allah Yang Nyaksikan Sampai Itu Alam Aras Ya Allah Yang Nyaksikan Sampai Itu Para Malaikat Ya Allah Yang Nyaksikan Sampai Itu Para Makhluk Ya Allah Pagi Pagi Ajarin Baca Empat Kalian Kata Nabi Allah Pagi Pagi Ini Ulun Ya Allah Us Hidukah Ngangkat Saksi Pian Allah Kita Jadikan Saksi Kita Us Hidukah Ulun Ngangkat Saksi Pian Dan Ulun Ngangkat Malaikat Pemikul Aras Pian Malaikat Paling Gede Malaikat Pemikul Aras Wajam Wajam Wama Malaikat Taka Dan Ulun Angkat Saksi Semua Malaikat Pian Wajami Akhl Kikah Dan Ulun Angkat Semua Makhluknya Pian Apa yang Diangkatnya Untuk Mereka Saksikan Ashad Ulun Bersaksi Pian Itu Tuhan Ulun Wa Anna Muhammadan Abduka Warasuluk Dan Ulun Bersaksi Nabi Muhammad Itu Nabi Pian Rasulnya Pian Jadi Kalau Pian Ditanya Menrobuka Tiap Pagi Udah Berkisah Tanyaan Saksinya Kan Kalau Nikah Sah Nggak 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 Saksi Kalau Ya Pak Sah Nolai Gini Pekulunya Sah Barakallah Barakallah Itu Mesti Hakim Kalau Sudah Nikahkan Angkah Tukah Wazaw Makhtubat Panjang Bil Mahri Halan Qabil Nikah Watazwijah Bil Mahri Madhkur Nggak Yang Nangkat Nggak Langsung Sah Nggak Nanya Kanan Sah Sah Nolai Sah 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 Alhamdulillah Tanya Menrobuka Saksinya Ada Allah Ada Malaikat Ada Hamlat Al-Ars Tuhanku Allah Nabiku Nabi Muhammad Itu Diajarkan oleh Nabi Setiap Pagi Dan Suri Empat Kali Kalau Samen Punya Dosa Dosa Semua Samen Diampuni Al-Allah Semuanya Diampuni Al-Allah Apal Apal Itu Tadi Bu Ha Allah Maini Asbah Tu Usyidu Wa Usyidu Hamlata Arsika Wa Malaika Jami Khalkika Anaka Anta Allah Wa Shadu Anna Muhammad Abdu Wa Rasul Jadi Di antaranya Ada Pertama Pian Besahadat Duduk Jadi Dihia Tadi Ceritanya Ulun Kisahkan Lagi Begitu Nabi Terdiam Eh Muhammad Siapakah Yang memiliki Surga Allah Yang memiliki Neraka Allah Yang memiliki Langit Dan Bumi Allah Eh Muhammad Katanya Nama Malaika Jibril Siapakah Yang Mengampuni Dosa Dosa Hambanya Sebab Nabi Muhammad Sudah Tercengang Bu Ini Gede Betul Dosanya Ini Maka Katanya Nabi Muhammad Yang Mengampuni Dosa Dosa Hambanya Adalah Allah Eh Muhammad Tak kalah Dihia Mengucapkan Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Semua Dosanya Diampuni Oleh Allah Maka Nabi Tercengang Lagi Wahai Jibril Dia Baca Sekali Aja Dosa Kayak Gitu Banyaknya Diampuni Sama Allah Bagaimana Dengan Umatku Kayak Pian Pian Ini Yang Tiap Pagi Siang Malam Besahadat Berapa Kali Kita Besahadat Paling Sedikit Sembilan Kali Kalau Kalau Banyak Tidak Bisa Dihitung Tadi Kobliya Subuh Sahadat Nanti Isrok Sahadat Dukha Sahadat Kobliya Duhur Sahadat Ini Yang Sunnah Habis Duhur Sahadat Sebelum Asar Bersahadat Nah Itu Kapan Di Waktu Tahiat Nah Jadi Pian Tidak Sengaja Tahu Tahu Udah Besahadat Tiap Waktu Kapan Waktu Sholat Ini Memperbaharui Iman Kita Memperbaharui Keislaman Kita Ibarat rumah Itu Tembok Udah Becat Bagus Tambah Dicet Lagi Supaya Tambah Bagus Tambah Bagus Tambah Bagus Makanya As-sholah Ila Sholah Sholat Satu Dengan Sholat Yang Lain Itu Mengampuni Dosa Antara Haji Satu Sama Haji Yang Lain Umroh Satu Umroh Lain Kemudian Ramadan Satu Ramadan Lain Kemudian Jum'ah Satu Jum'ah Lain Kemudian Antara Sholat Satu Dengan Sholat Yang Lain Subuh Keduhur Duhur Kekasar Asar Kemahrib Makrib Kekisah Isah Kesubuh Kaffar Bainah Humah Terus Dosa Kita Ini Dikikis Oleh Allah Tak Ampuni Dosa Kita Jadi Hadis-hadis Di dalam Kitab Azkar An-Nawawi Diantaranya Bangun Tidur Bersahadat Kemudian Ada lagi Yang Diajarkan Kita Ketika Bangun Tidur Semua Dosa Kita Diampuni Oleh Allah Yaitu Kita Membaca Tasbih Subhanallah Walhamdulillah Walailah Ha'illallah Wallahu Akbar Jadi duduk Gini Bersahadat Dulu Habis itu Berbacaan Tasbih Subhanallah Walhamdulillah Walailah Ilallah Akbar Empat Kali Kalau Bisa Nggak Mampu Empat Tiga Nggak Mampu Tiga Dua Nggak Mampu Tiga Satu Nggak Mampu Satu Nggak Ada Usah Dibaca Apa Satu Sudah Nggak Dibaca Lagi Apalagi Sudah Subhanallah Walhamdulillah Walailah Illallah Wallahu Akbar Kemudian Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Ya Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Terserapian Solawat Masur Solawat Masur Itu Solawat Yang pendek Masyallah Alayhi Muhammad Wa alayhi Sayyidina Muhammad Kepingin Panjang Dikit Pakai Solawat Masur Yang Diajarkan Nabi Solawat Ibrahim Masyallah Alayhi Sayyidina Muhammad Wa alayhi Sayyidina Muhammad Kalau Bersolawat Dengan Solawat Ibrahim Sama Sampai Bersolawat Dengan Seluruh Nabinya Allah Karena Kebanyakan Nabi Itu Anak Keturunan Nabi Ibrahim Wa ala Ali Ibrahim Ya'kub Nah Isha Ismail Yusuf Musa Harun Dawud Sulaiman Dulkif Semuanya Itu Keturunan Nabi Ibrahim Aleyhi Salam Itu Baru Doa Alhamdulillah Iladhi Ahyana Ba'dama Ahmad Dana Wa ilahi Nusur Boleh Ada doa lagi Alhamdulillah Iladhi Radda Alaya Ruhi Wa Afani Fijasadi Wa Adina Libidhikri Nah Ini kayak Nang hadis Ini Alhamdulillah Iladhi Radda Alaya Ruhi Ini Jarang Orang Nang apa Doa Yang ini Padahal Doanya Bangun Tidur Banyak Tapi Yang umum Alhamdulillah Iladhi Ahyana Ba'dama Amatana Wa ilaihin Nah Ini Yang paling umum Ya Yang paling umum Nah Kemudian Selesai Berselawat Berdoa Nah Jangan Jangan Tinggalkan Mendoakan Abah Mama Ya Jangan Meninggalkan Doa Abah Dan Mama Jadi Doa Orang Tua Ini Habis Wudu Jangan Ditinggalkan Habis Bangun Tidur Jangan Ditinggalkan Habis Sholat Jangan Ditinggalkan Itu pun Masih Kurang Kita Doakan Untuk Orang Tua Kita Karena Jasa Jasa Daripada Orang Tua Kita Ya Sampai Dikatakan Seandainya Bumi Ini Berupa Emas Dan Perak Kemudian Kau Serahkan Kepada Orang Tuamu Kamu Belum Membayar Baktimu Sama Abah Mamamu Barang Seperempatnya Aja Apalagi Cuman Ngasih Seratus Ribu Mamak Dibentak Bentak Bumi Ini Berupa Amas Lantai Nampian Injek Itu Amas Dinding Nampian Sandari Berlian Pian Hadiahkan Kepada Abah Mamak Seperempatnya Belum Cukup Membayar Baktimu Kepada Orang Tua Kenapa Gara-gara Orang Tuamu Masih Tersedia Apa Itu Seandainya Kau Masuk Surga Itu 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 Adalah Hasil Jelik Paya Orang Tua Kamu Dunia Tidak Ada Apa-apanya Dibanding Dengan Surga Makanya Di pintu Itu Pintu Surga Tertulis Anti Haramun Likulli Bakhilin Wa Akin Kamu Haram Dimasuki Oleh Orang Yang Punya Sifat Sekek Dan Orang Yang Punya Berani Sama Orang Tua Surga Itu Pintunya Itu Ditulis Geser Itu Awas Kaca Itu Di pintu Surga Tertulis Kamu Haram Dimasuki Orang Yang Punya Sifat Sekek Punya Berani Sama Orang Tua Kemudian Kau Potus Kantali Silaturahim Itu Sampai Dikatakan Dalam Hadis Sul Kutsi Kalau Kau Bakti Sama Orang Tuamu Kerjakan Dosa Sesuka Kamu Kau Pasti Masih Diampuni Sama Allah Dosamu Sebesar Apapun Kalau Kau Masih Bakti Sama Orang Tua Dosamu Masih Diampuni Oleh Allah Tapi Kalau Kamu Turhaka Sama Orang Tuamu Sebanyak Apapun Kebaikan Kamu Kau Tak Akan Mendapatkan Surganya Allah Walaupun Solatnya Jidatnya Sampai Hitam Perutnya Sampai Kurus Hartanya Sampai Habis Saking Banyaknya Ibadah Tapi Durhaka Sama Orang Tua Tidak Ada Surga Baginya Kenapa Nabi Mengatakan Aku Kata Nabi 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 Sendiri Bari Lepas Tangan Berarti Tidak Mau Ngurusin Nabi Muhammad Kepada Siapa Miman Orang Orang Yang Dia Tidak Mau Ngurusin Orang Tuanya Aku Lepas Tangan Tidak Akan Memandang Wajahku Kata Nabi Tiga Orang Manusia Pertama Orang Yang Tidak Ada Cinta Kepada Nabi Muhammad Tidak Mau Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Yang Kedua Orang Yang Berani Sama Orang Tuhannya Nabi Tidak Bisa Nabi Bagaimana Mau Masuk Surga Orang Nabi Tempatnya Di Surga Tiga Orang Tidak Bisa Nabi Aku Kata Nabi Di Antaranya Akun Li Walidah Yang Dulhaka Sama Abah Mamanya Duduk Doakan Rabbi Firli Wali Walidah Ya Allah Ampuni Ulun Ampuni Abah Mama Ulun Ya Allah Sayangi Keduanya Sebagaimana Beliau Dulu Menyayangi Kami Waktu Ulun Masih Halus Ya Allah Begitu Cinta Beliau Kepada Kami Ya Allah Banyak Doa Sudah Paling Zikit Itu Tadi Rabbi Firli Wali Walidah Warham Huma Kama Rabbayani Sohira Nah Kemudian Yang terakhir Dari Enam Adab Kita Tidur Tadi Sahadat Bertasbih Bertasbih Berdoa Doakan Orang Tua Nah Beniat Ya Allah Ulun Niat Seharian Ini Mulai pagi Sampai Nanti Malam Ingin Melaksanakan Perintahnya Allah Dan Menghidupkan Sunnahnya Rasulullah Nah Apa Amalan Rasulullah Banyak Rasulullah Itu Tidak Harus Sholat Terus Rasulullah Juga Istirahat Rasulullah Juga Makan Rasulullah Juga Duduk Dengan Biniknya Rasulullah Duduk Dengan Anak Cucunya Nah Ini Amalan Amalan Ini Ingin Semuanya Mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Ngikutin Terus Kita Sampai Kamar Mandi Pun Ngikutin Caranya Rasulullah Cara Mandi Cara Kincing Cara Be'ul Nah Ini Semuanya Ngikutin Rasulullah Ikuti Aku Kata Nabi Yuhabibkum Allah Allah Pasti Cinta Sama Kalian Wa Yaghfir Lakum Allah Ngampuni Dosa Kalian Wallahu Ghafur Rahim Nah Suami Bangun Dulu Ngasih Contoh Kemudian Ngapain Wa Wa Dibangunkan Bininya Dulu Baru Anak Anaknya Kalau Anaknya Memang Sudah Waktunya Kalau Masih Halus Biarin Kalau Sudah Gede Gede Bangun Dibangunkan Syukur Syukur Malam Bareng Bareng Sholat Sama Bininya Ya Sholat Berdua Bawirid Berdua Beristighfar Berdua Dengan Bininya Habis Berciuman Mesra Kalau Nabi Gitu Cium Tangan Laki Dicium Bini Dicium Sambil Didoakan Allahumma Habib Ya Allah Cintai Bini Ulun Ya Allah Wahib Baman Yuhib Buh Cintai Pula Orang Mencintai Bini Ulun Siapa Nah Inilah yang Gambarannya Dikatakan Kalau masuk Surga Bareng Bareng Ini doanya Kan Sepilih Ya Allah Cintai Istri Ulun Ya Allah Doa Suami Adalah Keridoan Bagi Seorang Istri Tidak Seorang Wanita Yang Mati Kemudian Suaminya Ridho Silahkan Masuk Surga Melalui Pintu Mana Yang Dia Suka Ini Yang Doakan Lakinya Suaminya Allahumma Habib Ya Allah Aku Cinta Sama Dia Berarti Ridho Kalau Mati Pintu Surga Mana Silahkan Bini Masuk Ya Allah Aku Cinta Sama Istri Kini Ya Allah Dan Cintai Pula Orang Yang Mencintai Dia Siapa Yang Mencium Ini Cinta Sama Dia Makanya Didoakan Maka Aku Cintai Aku Cinta Sama Dia Maka Cintai Aku Juga Siapa Cinta Sama Bini Ulun Abah Mamaknya Cintai Abah Mamaknya Ya Allah Siapa Yang Cintai Bini Ulun Mintuh Haknya Abah Mamak Kita Cintai Juga Ya Allah Siapa Yang Cintai Juga Nah Kalau Semuanya Dicintai Allah Maka Digiringlah Orang Orang Yang Bertakwah Kepada Tuhannya Menuju Surga Gimana Caranya Sendirian Suami Doang Tidak Zumaro Mereka Berombongan Suaminya Ada Noleh Ke Kanan Bini Noleh Ke Kiri Siapa Bini Lagi Ya Kalau Gitu Alhamdulillah Kalau Pas Bini Anak Belakang Cucu Depan Abah Mama Berombongan Masuk Surga Kalau Kayak Gitu Kayak Camping Tau Camping Berkisahan Jangan Berkamping Berhaji Berombongan Sekeluarga Bah Bahagianya Kita Satu Mobil Labai Kau Malabai Abah Mama Mintu Ya Kalau Di belakang Kita Bini Kita Belakang Anak Cucu Wah Satu Bis Sekeluargaan Kita Gimana Bahagianya Apalagi Berombongan Menuju Surga Nah Malam Dicium Bini Laki Dicium Tangannya Dosa Laki Bini Abah Abah Beguguran Jika Lo Seorang Hamba Berjabatan Tangan Di antara Sela-sela Jarinya Dosa-dosa Orang Itu Beguguran Moga-moga Rumah Tangga Kita Kayak Gitu Laki Bimbing 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 Bapak 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 Bimbing Istrinya Dibangunkan Bini Ngapain Wasall Wasallaya Rokat Dua-duanya Laki Bini Suami Istri Mereka Dua-duanya Sholat Berapa Rokaat Nggak usah Banyak-banyak Rokat Ini Sholat Dua Rokaat Nih Dua Rokaat Kutiba Minad Zakirin Allaha Kathiran Wadzakirat Maka Dua Laki Bini Ini Sekeluargaan Ditulis oleh Allah Bubuan Orang Nang Ahli Zikir Kepada Allah Nang Laki Ahli Zikir Yang Banyak Nang Bini Ahli Zikir Nang Banyak Padahal Sholatnya Cuman Dua Rokaat Belum Biasanya Kalau Sholat Lawan Bini Ibu Kalau Malam Itu Sholat Tahajud Dua Rokaat Nggak Banyak-banyak Ini Kebanyakan Yang Lain Dua Rokaat Aja Habis Itu Sholat Istikhar Dua Roka Habis Itu Sholat Hajat Dua Roka Bewirit Sudah Kenak Sholat Istri Sholat Witir Sendiri Ulun Belum Witir Bangunkan Santri Santri Nanti Bewitir Sama Santri Apa Nang Dibaca Nih Nang Ulun Tiap Baca Tiap Malam Sama Bini Ulun Be Istighfar Astagfirullah Hal Adim Seratus Kali Rabbiyu Fili Warhamni Wattub Alayya Ya Allah Ampuni Ulun Rahmati Ulun Terima Tawbat Ulun Ya Allah Baru doa Selawat Allah Allah Masalli Ala Siddhina Muhammad Al Alif Ma'luf Ujbur Lih Hajati Seratus Kali Allah Masalli Siddhina Muhammad Al Alif Ma'luf Ujbur Lih Hajati Ya Allah Sampaikan Selawat Kami Kepada Nabi Muhammad Yang Alif Ma'luf Yang Sayang Dan Disayang Yang Cinta Lembut Dan Dilembutkan Ya Ujbur Lih Hajati Kabulkan Hajat Kami Ya Allah Apa Hajatnya Ya Minta Sama Allah Apa Hajatnya Anak Baik Seberataan Rumah Tangga Beberkah Umur Beberkah Rezeki Beberkah Ya Hajat Kita Iman Tambah Kuat Mati Husnul Khatimah Doakan Semua Murid Murid Ya Kalau Pian Doakan Keluarga Pian Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Al Al Alif Ma'luf Ujubur Lih Hajati Biasanya Itu Salawat Salat Hajat Itu Biasanya Ada Udah Udah Nggak usah Panjang Panjang Berwirit Penjangan Kadang-kadang Tasbihnya Jatuh Jatuh Lagi Baca Istighfar Seribu Pah Alamat Dapat Seratus Gugur Terus Tasbihnya Gini Nggak Selesai Selesai Cukup Seratus Dengan Istighfar Nang Pendek Ya Nang Lengkap Tadi Nabi Itu Tidak Pernah Meninggalkan Berdoa Tidak Ampuni Rahmati Terima Tawbat Kalau Astaghfirullahaladzim Itu kan Cuman Satu Ampuni Aku Ya Allah Aku Mohon Ampun Dengan Kalau Ini Nggak Seperti Halnya Sampai Diantara Dua Tahiyat Dua Kali Sujud Proposalnya Lapan Nggak Bapak Doa Yang Banyak Jadi Kalau Pian Sholat Dua Roka Dengan Suami Ditulis Oleh Allah Ahli Zikir Nang Banyak Bukan Zikir Ahli Zikron Kasi Dengan Ahli Zikir Nang Banyak Jadi Belajar Kita Ya Ya Siapa Dulu Nang Bangun Kalau Bini Nang Bangun Dulu Laki Dibangunkan Tapi Kebanyakan Bu Eh Kalau Bini Bangunkan Laki Kalau Nggak Ngerti Ngerti Malah Lakinya Marah Caranya Yang Yang Bagus Itu Suami Yang Bangun Dan Jangan Bangunkan Istri Kecuali Sampai Sudah Punya Wudu Uduk Dulu Baru Bangunkan Bini Yang Gitu Kalau Bangunkan Suami Istri Bangun 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 Begitu Bangun Wudu Sampai Sudah 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 Nah Enak Bangun Bangun Sampai Sudah 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 Belum Belum Sama Sama Belum Sudah Kalau Sudah Beda Apalagi Sampai Sudah Sholat Ya Rawahu Ibn Ibn Nabi Syahid Wallahu Alam Bish Moga Moga Sedikit Nanti Disampaikan Ini Bermanfaat Semuanya Moga Moga Diberikan Khusnul Khatimah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabul Alamin Iyatana Al-Nusra Tersebut Assalamualaikum Al-Fatiha Ini Ada Sedikit Pengumumannya Ini Hari Ahad Ini InsyaAllah Di pondok Mau ngecor Ngecor Tiang-tiang Sama Slub Baru Nanti Deknya Diperlukan Pasir Semen Ya Korang Siapa Tahu Diantara Ada jamaah Yang Mau Bersedegah Boleh Dititipkan Di masjid Nanti Dikabarkan Di pondok Kan ada Nomor saya Kan ya Ada ini Semen Walaupun Dimasak Satu Sat Nah Kalau Dikumpulkan Kan Banyak Nanti Siapa Tahu Ada yang Mau Membantu Pembangunan Pesantren Ini Jadi Gitu Aja Saya Nyampaikan Aja Semen Tulisin Bantuan Untuk Pesantren Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Iyatana Umbudu Alhamdulillah 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 Alhamdulillah